Cara Soeharto menyingkirkan para pesaingnya Dalam menyingkirkan lawan-lawannya Soeharto sangat canggih dan kaya akan imajinasi Sesaat setelah memperoleh Super Semar Soeharto secara bertahap mulai Menyingkirkan lawan-lawan politik di militer Yang sekiranya berpotensi menghambat Hasrat Soeharto untuk berkuasa Salah satu jeneral yang masuk dalam daftar Untuk disingkirkan adalah Mayor Jenderal Ibrahim Aji Bangilma Siliwangi Seorang jeneral yang dikenal sangat setia kepada Soekarno Dari sekian banyak jeneral Soekarnois Ibrahim Aji perlu diberi catatan khusus Mungkin karena karismanya yang demikian besar Soeharto tampak hati-hati dalam memperlakukan Ibrahim Aji Beda cara dengan jeneral lain yang disingkirkan secara tertutup Khusus terhadap Ibrahim Aji Soeharto menyempatkan turun sendiri ke lapangan Soeharto menyingkirkan Ibrahim Aji Dengan cara yang sangat halus dan cenderung simbolik Pada 20 Mei 1966 Hanya dua bulan setelah menerima Super Semar Soeharto selaku kasat Meresmikan berdirinya Brigade Infantri 17 Ujang 1 Bandung Satuan baru dibawah Kodam 6 Siliwangi Dalam peresmian satuan tersebut Maijen Ibrahim Aji Panglimas Siliwangi dan Brigjen HR Darsono Pak Tom Kasdam Siliwangi juga hadir selaku Om Kodam dengan nama besar tersebut Upacara tersebut Seolah merupakan salam perpisahan bagi Ibrahim Aji Sebab tepat sebulan kemudian dirinya dicopot selaku Panglimas Siliwangi Untuk digantikan HR Darsono Kesan satri bagi Ibrahim Aji Semakin terasa Ketika yang dilantik sebagai Komandan Brig 17 Adalah Lengol Infantri Himawan Sultanto Himawan adalah perwira yang dibesarkan Siliwangi Namun di kemudian hari dikenal sangat setia pada Soeharto Yang Muntabene adalah bagian dari rumpun di Ponegoro Upacara hari itu juga ingin menegaskan Bahwa kini Kodam Siliwangi tak lagi dominan Sebagaimana citra yang berkembang sebelumnya Soeharto sebagai bagian dari rumpun Kodam di Ponegoro Sudah menunjukkan eksistensinya sebagai Raja Baru di Angkatan Taran Sebab selama ini ada kesan Kodam di Ponegoro Selalu dibawa bayang-bayang Kodam Siliwangi Dominasi Soeharto terhadap Kodam Siliwangi semakin terlihat Ketika dia pada akhirnya juga menyingkirkan HR Darsono Sekitar 2 tahun kemudian Kebersamaan bersama Pak Tom ternyata hanya seumur jauh Pak Tom disingkirkan setelah bersekutu sejenak Guna menyingkirkan Ibrahim Aji dan unsur surkar noise lainnya di Siliwangi Cara lain yang dilakukan Soeharto untuk menyingkirkan lawannya adalah Dengan menghambat karir perwila yang bersangkutan Salah satunya adalah Suwadi Sumi Harjo yang terakhir berpangkat Mayjen Sama dengan Ibrahim Aji Suwadi dikenal sebagai sukar noise Sebuah istilah yang merujuk pada perwila yang dianggap sangat loyal Kepada Soekarno Hubungan antara Soeharto dan Suwadi dibilang unik mengingat keduanya sama-sama dari rumpun di Ponegoro Hanya karena faktor politik Perjalanan karir keduanya bersimpang jalan Sejak dulu karir seorang perwila adalah misteri Dimana soal nasib tak dapat diramalkan Begitulah yang terjadi pada Suwadi dan Suwarto Keduanya sama-sama lahir di tahun 1921 Dan sama-sama pula memiliki kedekatan dengan pangglima besar General Sudirman Dalam kasus Suwadi memang ganjil Karena Suwadi dipingkirkan berdasarkan alasan Ketari ikatannya dengan peristiwa Madiun 1948 Kenapa baru dipersoalkan pasca 1965 Jadi ini tumpang tinggi argumentasi pada kasus eliminasi Suwadi Yakni antara Madiun 1948 dan peristiwa 1965 Mengapa menyingkirkan terhadap Suwadi terkesan mulus Justru disebabkan karena adanya kedekatan khusus antara Suwadi dan Suwarto sejak lama Seperti perbahasa berbunyi hati orang siapa tahu Keduanya dikenal sebagai perwira yang sangat tekat dengan pangglima besar General Sudirman Suwadi adalah komander pasukan kawal Sudirman saat melaksanakan pergeranan gerilia yang monumental itu Sementara Letkol Suwarto yang menjemput Sudirman untuk sama-sama kembali ke Yogyakarta Pasca perang kemerdekaan Sedikit mundur ke belakang Suwadi pula yang mendampingi Suwarto Dalam memonitor kondisi Madiun usai peristiwa 1048 Sekitar 19 atau 20 September 1048 Suwarto turun langsung ke lapangan berdasarkan perintah General Sudirman Namun di kemudian hari Kebersamaan keduanya di Madiun justru dijadikan alasan Suwarto Bahwa Suwadi dianggap terlibat peristiwa Madiun 1048 Pelajaran yang bisa kita petik dari gaya Suwarto dalam menyingkirkan lawan-lawannya adalah Suwarto sangat canggih dan kaya akan imajinasi Benar Soal imajinasi inilah yang tidak kita dapatkan dari elit militer generasi sekarang Terima kasih telah menonton!